Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai gimana bentuknya lo Hai kayak gini mas bro tentunya Hai dia segi empat ya empat dia modelnya segi empat terus ini pintu masuknya Hai up nampak enggak nampak enggak Oke sebelah sini ini pintu masuknya terus yang gini Oh ini pintu masuknya juga mas bro ini dia pintu masuknya juga untuk ngeluarkannya di dimana Oh di belakang ya jadi ini di lokasinya di Oh dibuka gini aja ya Hai jadi posisinya ini posisinya di atas berbahagia di bawah di bawah Oke kita kita tengok cara pembuatannya ya kita curi ilmunya hahaha boleh enggak mas boleh mas boleh Oke siap mas Oke kita simak videonya ya Oke ini mau buat model cemana dulu Mas mau model apa-apa Hai kayak buat kotaknya dulu boh Hai kini kita mau buat kotaknya Hai loh si kawan memperangkat Hai casting boh woi Mas juga kasih juga boh Ayo kita belajar casting woi belajar casting woi enggak juga ternyata Mas ini Hai sedap 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 Hai batin ini mau menjadikan Hai perseginya dulu Mas Bro ini rancangannya oke jangan ya oke oh iya setiap seginya ini berapa berapa kotak Mas ini kemarin 16 lubang ini 16 lubang kemarin 26 lubang Oh berarti lebarnya 16 panjangnya 20 atau sebaliknya 28 lebar 28 lebar 28 panjang 50 panjangnya 50 ya oke oke itu Mas Bro itu biasanya mas ukurnya memang segitu ya iya kita bikinnya segitu aja oke oke kita simak nanti videonya ya Mas Bro oke Mas Bro ini baru seperempat jadi ya Mas seperempat jadi seperempat jadinya seperti ini ya wah ini dia baru seperempat jadi berarti berarti itu tinggal buat apanya Mas apa namanya itu pintu pintu wish lumayan cepat juga paling lama berapa jam Mas buat ini 1 jam setengah 1 jam setengah 1 jam setengah ya paling lama oke kita tengok model lagi seperti apa ya iya 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 Oke ini proses pembuatan pintu Kalau pintu ini berapa kotak mas? Perkirakan berapa kotak? 1,2,3,4,5,6,7,8 8 kotak, oke Lebar, 8 Panjangnya, 8 juga? Panjang 16 Panjang 16 ya? Oke Mas Bro, ini proses pembuatan pintu Oke, kita lihat dari dekat ya Seperti apa bentuknya? Oke, oke, oke Pembuatan pintunya ini bentuknya segitiga ya Mas Bro Cuman gak, ini gak ketutup rapat Cuman dia gini dia Adalah ya, paham lah ya Pintu untuk ikan Oh iya, tadi ngomong-ngomong ada alat khusus Untuk membengkokkan Kawat ini Mana bentuknya Mas? Ini ya, mana? Coba tengok Wah, seperti ini dia Supaya tangan tidak cedera Supaya tangan tidak cedera ya Lagian pun Gak sakit ya Mas Gak sakit ya Malah enak pakai ini Mas Bro Ini beli apa buat Mas? Itu modifikasi sendiri Oh modifikasi sendiri berarti buat ya Oke Seperti ini bentuknya Mas Bro Beli pun gak akan ada yang jual Iya, 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 iya Oke, gimana cara, apakan Mas? Coba kasih tau dulu Kita tarik Oke Oh Sini ya, biar enak tuh Oh Iya juga ya Karena paling mahal itu adalah ilmu Iya, betul, betul Ilmu itu Gak bisa Dihargai seberapapun ya Mas? Iya Karena kalau sebenarnya udah dapat ilmu Berapapun yang kita dapat Kita gunakan ilmu itu Pasti bisa banyak ya Mas? Keuntungannya Oke Seperti itulah Bentuknya Mas Bro Oke Tuh kegunaan aratnya Dia menarik Dorong Tarik, dorong Terus menggunakan jari Biar supaya gak sakit ya Mas? Iya Oke 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 Pemasangan dinding Dinding Apa namanya Mas? Dinding jendelanya ya? Dinding jendelanya ya? Apa namanya ini? Tempilar Tempilar Oke Oke, seperti itu Kereta juga Mas ya? Gak pernah kepikiran aku Buat alat kayak gini Dinding jendelanya ya? Dinding jendelanya ya? Lagi Tentu saja Lagi Lagi Oke Oke Ini Oke mas bro Ini mau finishing ya mas bro Tinggal terakhir Oke kita lihat Bentuk finishing Cara kerja finishing gimana Oke mas bro Inilah penampakan Hasil akhirnya ya Oke Seperti ini bentuknya Udah jadi 100% Jadi posisi Apanya itu Mana yang atas Mana yang bawah Oh itu yang bagian bawah ya Berarti posisinya Oke Begitu ya Lumayan Rapi juga mas bro Ini jadinya Satu jam setengah Mantap Paling lama Sejam setengah Seperti ini bentuknya ya Oke Oh ini yang Asal Apanya Yang udah jadi Pertama tadi Oke Mantap 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 mas Oke mas bro Ini tadi Ada sedikit kesalahan tadi ya Salah ngitung ya tadi mas Salah ngitung di bagian Sini Bagian sini nih Tapi Udah bisa dia kalah kalin Cukup rapi juga mas bro Walaupun tadi ada kesalahan kan Dan di bawah tadi juga Apa ya mas Jadi kalau sendenya salah Salah satu Salah semua ya Jadi apa gitu ya Oke 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 mas bro Cukup sekian video kali ini ya Nah jadi Itulah Penampakan Bubu Bahasa Bahasa apa ya Tempilar Oke Tempilar Atau bubu Biasanya Ada yang bilang tempilar Ada yang bilang bubu ya mas Oh bubu yang bulat Oh bubu yang bulat Tempilar itu yang kotak Oke Oke mas bro Cukup sekian video kali ini ya Jika kalian Merasa Terhibur Silahkan Tombol like Jika kalian Merasa Terinspirasi Atau Dapat ilmu Atau apa Gitu lah ya Silahkan tombol subscribe Dan jika Kalian ingin bertanya-tanya Tentang Masalah Bubu Atau pilar ini Silahkan di komen ya mas bro Oke Cukup sekian video kali ini Bye bye